Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan 20 orang mantan anggota DPRD Provinsi sebagai tersangka dalam kasus huap pengesahan RAPBD Provinsi Jambi. Penetapan status sebagai tersangka ini usai menjalani pemeriksaan di Mapolda, Jambi yang dilakukan secara tertutup. Kasus ini sendiri sebelumnya menyeret Gubernur Jambi Zumizola, Kepala Dinas, dan anggota DPRD. Usai pemeriksaan di Mapolda, Jambi, mantan anggota Dewan meminta maaf kepada pendukungnya karena terjeratnya dalam kasus korupsi. Tidak ada niat nawah itu pun untuk melakukan kejahatan. Kalau saya tahu nasi di meja itu ada racun, pasti tidak akan samakan. Karena saya bukan mencari nasi, nasi itu sudah di meja. Intinya setinggal mengambil. Karena saya kan sudah dipecat dari partai itu. Dari 2015, pecat. Tidak boleh masuk subraksi. Karena saya kan mendukung HBA. Pdk kan mendukung Jambi Zumizola, maka saya dipecat, maka saya tidak ikut campur. KPK terus melakukan pemeriksaan terhadap mantan anggota DPRD Provinsi Jambi. Jumadi, Kompas TV Jambi.